Halo adik-adik semua, berjumpa kembali dalam channel Totos tadi. Dalam kesempatan ini, masih dalam topik membahas TPS UTBK. TPS UTBK, salah satu materinya adalah membahas soal-soal tentang persen. Hari ini kita mau menjawab beberapa soal, supaya kita tahu bentuk-bentuk seperti apa yang sering keluar di UTBK. Nama satu, jika 5% dari suatu bilangan adalah 6. Jadi 5% dikali X, anggap aja bilangannya X, sama dengan 6. Kalau gitu, 6 dibagi 5%, berarti 6 dikali dibalik 115. 115 itu 20, berarti 6 x 20, berarti 120. Berarti bilangan itu 120, ditanya 20% dari bilangan tersebut. Kalau gitu, 20% dikali 120. Nanti nolnya kecoret, jadi jawabannya 24. Dijawab, yang C. Bagaimana? Mudah ya? Mudah. Beberapa? Soal mudah. Nilai 7 merupakan 35% dari bilangan apa? Oh, berarti begini. 35% dikali suatu bilangan, jawabannya 7. Kalau gitu, X-nya. 7 dibagi 35%. Dikali terbalik, 100 per 35. Oke, 100 per 35, saya coret aja disini. 7, dengan ini dicoret jadi 5. Jadi 100 dibagi 5. Jadi bilangan itu 20. Dipilih? Yang B. Oke, kita soal berikutnya. Oke. Toko memberi potongan harga 45% dengan tambahan potongan 15% setelah potongan harga pertama. Berapakah potongan sebenarnya? Oh, berarti ada dua jenis potongan ya. Yang potongan pertama itu 45% dari 100% ya. Ya, jadi 40% ya. Yang kedua Nah, ada tambahan potongan 15% setelah potongan pertama. 15% dikali. Nah, kalau sudah potongan pertama kan potongannya 45%. Berarti harganya tinggal 55%. Bagaimana? Bisa ya? Nah, ini saya bikin begini aja. 15% 55% Dicoret-coret Bagi 5, 11 Bagi 5 20 15 Dicoret dengan 20 Itu nanti kalau dihitung Bagi 5 3 Bagi 5 4 Kali 11% Berarti 33 33 per 4 33 per 4% 33 per 4% itu 8 8 itu 32 8,25% Nah, kita sudah siap untuk menjawab Kalau gitu potongan sebenarnya tadi dipotong 45% sekarang 8,25% Jadi kita jumlahkan Kalau gitu jawabannya jawabannya 53,25% Dipilih Ada ya Yang B Oke 5,4 25% dari 40 25% Kali 40 Sama dengan X% Dari 250 Oh, ini 25% itu sebenarnya sepaham 4 Ketemu ini 40 Berarti jadi 10 X% Kali 250 Ya, ini kalau dicoret-coret saja Ya, ini dicoret Ini dicoret Nanti Itu 10 92,5X Nanti X-nya ketemu 4 Kalau gitu jawabannya Yang C Bagaimana? Lanjutnya kita ya Nah Sudah aneka ragam tipenya ya Mari kita lihat Soal yang kelima Dipilihkan dari prediksi dan soal-soal PTBK yang pernah keluar Perbandingan luas pemukaan dan volume suatu bola Nah Jadi ternyata soal pesen-pesen itu bisa nyambung ke volume bangun ruang dan sebagainya ya Nah Boleh tidak lupa ya Luas berbanding volume Jawabannya A Luas bola apa? Luas bola itu 4PL Kondat Volume bola 4 3 PL 3 Katanya Jawabannya A Ini kalau kita coret-coret nih Ini 4P dicoret 4P dicoret Ini ada R kuadrat Kalau R kuadratnya dicoret Ini tinggal 1 Ini tinggal 1 per 3R Sebelum A Gitu ya Nah Jadi Kalau dibuat pecahan itu sebenarnya gini 1 dibagi 1 per 3R Itu jawabannya A Nih Dibagusin sedikit Misalnya Naik atas Berarti 3 per R Jawabannya A Oke Kita lanjut bacanya ya Jika jari-jarinya Menyusut 20% Berarti jari-jarinya sekarang Tinggal 80% Begitu ya Berarti jari-jarinya yang baru Tinggal 80% Atau 0,8 Jari-jarinya mula-mula Nah Tadi kan Pembandingannya 3 banding R Jadi A Berarti Pembandingannya sekarang Berarti jadi gini 3 Tadi 3 banding R Sekarang R Misalnya kan diganti Jadinya yang sekarang 3 berbanding 0,8 R Begitu Nah Kalau saya ubah Supaya bentuknya mirip gitu 0,8 R Kita pisahkan 3 per R Ini 1 per 0,8 0,8 Itu kan Nah Aduh Salah tulis Ini 0,8 8 10 Ini 3 per R Naik ke atas 10 Per 8 3 per R Ini jadinya 1,25 3 per R Itu kan A Oke Sekarang kita bisa jawab Ternyata sekarang Ada kelebihan 0,25 Ya Nah Berarti Jadi Naik 25% Bagaimana Bagaimana Dapat dipahami Bisa ya Oke Kita lanjut Ke soal berikutnya ya Kita bahas habis ya Oke Sampai 8 soal ini ya Jika X persen Dari 30 X persen Ya Kali 30 Sama dengan Y persen Kali 45 Oke Dibintah Berbandingan X Berbanding Y Oke Saya Mau coret Resennya aja Lalu saya mau pindahin ke sini Jadi X Per Y Sama dengan 45 Per 30 Sedangkan Bagi 15 3 Per 15 2 Oh Kalau gitu X Banding Y 3 Berbanding 2 Dipilih Yang D Lanjut Nombor 7 Ya Jika M adalah 40% Lebih besar Dari N Kalau gitu M nya itu 140% N Bagaimana Oke Bisa ya Maka berapa Persen N lebih Kecil Dari M Kalau gitu Kita pisahkan Berarti si N itu ya M Dibagi 140% 140 per 100 Naik ke atas 100 per 140 M Coret Coret Ini kalau saya coret Coret Bagi 2 5 per 7 M Ternyata si N itu 5 per 7 Dari M Nah dia nanyanya N itu lebih kecil Berapa Dari N Berarti si N itu Lebih kecil 2 per 7 Dari M Bagaimana 2 per 7 Bagian Dari M nya Tapi mintanya Persen Kalau gitu 2 per 7 Paling 100% Kalau gitu 200 per 7 Persen 200 bagi 7 Berapa 20 bagi 7 2 Jadi 14 Gitu ya 14 dikurangi 60 60 bagi 7 Nah itu 8 5 6 Ya Jadi ini Kalau dibulatkan 28,6 Dipilih Yang A Satu soal terakhir Ternyata soal Pasal-pasal UTP kan juga Ada yang Nyambung-nyambung Mirip ke Diagram Friend Oke kita coba ya Nomor 8 Semua Kelas Berisi 40 siswa Oke 40 siswa ya Ini ada 40 75 persen Dari siswanya Laki-laki Oke Langsung Mau saya hitung ya Berarti laki-lakinya 75 persen Kali 40 75 persen Dari 40 itu Jadinya Jawabannya 30 Kalau gitu Perempuan berapa Perempuannya 40 kurang 30 Berarti cuma 10 orang Ya 40 persen Dari siswanya Suka matematika Oke Berarti Bikannya ada Yang suka matematika 40 persen Dari siswa ya Dari 40 Kalau dihitung Jawabannya 16 orang Cuma 16 orang ya Dari satu kelas Yang suka matematika Dan dari siswa Menyukai pelajaran matematika Berarti dari yang suka matematika Ini 25 persen Perempuan Oh iya Berarti ini Yang suka matematika Dan Dia itu Anak perempuan Berarti 25 persen Kali 16 Yang dihitung Ini 1 ke 4 Jadi cuma 4 orang Anak perempuan yang suka matematika Berapa jumlah siswa Laki-laki Tidak suka Matematika Nah Jumlah laki-laki Yang tidak suka matematika Berarti yang Laki-laki Suka matematika Suka-suka matematika itu Berarti Tadi matematikanya Suka matematika 16 ya Berarti 16 Dikurang 4 Berarti 12 orang Laki-laki yang Suka matematika Tapi yang dimintanya Tidak Suka matematika Kalau gitu Pria Atau laki-laki Tidak suka matematika Laki-laki Semua Ada 30 Yang suka matematika Cuma 12 Laki-laki Ada 18 Anak Laki-laki Tidak suka matematika Dipilih Yang Bagaimana Adik-adik Baiklah Cukup sampai disini Ketemuan kita hari ini Semoga Ketemuan kali ini Membawa Pencerahan bagi kita semua Sampai berjumpa Di kesempatan berikutnya Semangat Semoga Semuanya berhasil Jangan szyili Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa 생각이 Sampai jumpa Sampai jumpa Majiro